Hari ini biasanya hari saya sebegini, yaitu Raja Ponsamrat yang memberikan, dia beritahu saya kemarin bahwa dia ada di luar, takut sinyalnya nggak bagus, silahkan kembali untuk saya meneruskan. Dan hari ini saudaraku, Bermen Tuhan berbicara tentang tujuan Tuhan memilih kita, di penting. Tujuan Tuhan memilih kita. Kita pun punya tujuan, tapi Tuhan pun punya tujuan. Kita harus selaras dengan tujuan Tuhan, ini yang penting. Nah, apa tujuan Tuhan memilih kita? Kalau kita memahami tentang tujuan Tuhan, dasar dan luar biasa. Karena kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita hidup untuk Tuhan. Maka kita belajar supaya tujuan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita mengerti tentang tujuan Tuhan, maka hidup ini menjadi indah. Kenapa tidak indah? Karena tidak ada yang lebih indah daripada yang lain. Karena kita selaras dengan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan sebenarnya? Kalau saya arahkan kita kepada tujuan Tuhan ini, saya share di sini buat kita. Kita lihat satu ayat ini. Teras ini, tujuan Tuhan atas hidup kita. Di sini, Yohanes pas 14, ayat 16. Tapi kita berdua dulu ya. Terima kasih Tuhan hari ini kami mau supaya firman-Mu datang kepada kami dan kami belajar hidup menurut aturan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman engkau. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita lihat Juhan 11, ayat 16, ayat 17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mendapatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapak dan Nuhaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu punya kepentingan memilih kita. Tuhan punya kehendak untuk memilih kita. Tuhan punya rencana memilih kita. Di situ tadi, akulah memilih kamu. Dan aku telah mendapatkan kamu supaya kau pergi dan menghasilkan buah. Jadi tujuan Tuhan memilih kita supaya menghasilkan buah. Nah kata buah ini kadang-kadang orang terjemahkan bermacam-macam. Ada yang katakan buah-buah pertobatan. Ada yang buat roh kudus dan sebagainya. Tapi dalam ayat ini menjelaskan yang berbuah itu bukan Tuhan. Tapi kita yang berbuah supaya orang lain bisa melihat bagaimana buah itu melalui kita. Supaya kamu menghasilkan buah. Buah apa di sini? Kalau kita tanam mangga, maka ada mangga. Nah kita ini baikkan ditanam. Baikkan poh ditanam. Kalau kita bagai manusia, kita baikkan ditanam dikatakan. Maka artinya jiwa-jiwa-jiwa. Jadi arti di sini, kata menghasilkan buah itu adalah berbicara tentang ada jiwa-jiwa yang kita layani. Ada jiwa-jiwa yang kita bimbing. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan sehingga mereka mengerti apa itu artinya hidup. Jadi Tuhan mau supaya semua kita menghasilkan buah. Jadi kita yang sudah dipanggil dari Tuhan dan kualitas ini akan terlihat. Jadi kita tidak hanya menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kita pergi dan menghasilkan buah. Ada jiwa-jiwa. Minimal ada satu jiwa yang kita layani menjadi dasar bagaimana kita berbuah. Nah hari ini pernah kita berpikir, siapa yang saya temui, siapa yang saya dekatin, siapa yang saya arahkan, supaya jiwa-jiwa ini mengerti apa arti hidup. Di luar sana, ketika ditanya, apa arti hidup, dia tidak mengerti. Ada satu anak Tuhan, saya ketemu. Kenapa saya anak Tuhan? Karena dia ada komunitas. Dan dia rajin dalam komunitas itu. Saya tanya kepada seorang ibu ini. Tahu nggak ibu tujuan Tuhan? Kalau ibu hidup sampai hari ini, dia tidak mengerti apa tujuan Tuhan artinya. Dia tidak paham. Kenapa dia nggak paham? Itu kemungkinan dalam komunitas dia ada, tidak pernah menjelaskan tujuan Tuhan melalui manusia. Dan banyak sana hanya berpikir bagaimana supaya kumpul banyak, kumpul banyak, kumpul banyak. Tapi kurang menjelaskan tentang tujuan Tuhan ini. Tujuan tujuan Tuhan supaya semua orang yang sudah datang kepadanya menghasilkan mua. Inilah perintahku. Kata perintah sesuatu yang wajib dilakukan. Kata perintah sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi manusia membuat perintah ini menjadi lemah. Hanya berupa undangan. Berupa opsional. Tapi pagi ini, begitu tegas, tajam, menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang harus menghasilkan buah. Nah bagaimana kalau nggak berbuah? Nah ini pertanyaan juga. Bagaimana kalau tidak berbuah? Setiap beranting yang ada pada aku, kalau tidak berbuah, dipotong. Tuhan tegas, saudaraku. Dipotong. Dan ranting itu akan dikumpulkan dan dibakar. Jadi dalam hal ini, sangat penting sekali berbuah ini. Kalau Tuhan memilih kita punya tujuan yang jelas. Ada jiwa-jiwa yang kita layani. Jadi kalau hari ini kita komitmen. Ada jiwa-jiwa yang saya layani. Saya arahkan. Saya bimbing supaya mengerti apa arti hidup dalam dunia ini. Luar biasa. Dulu pernah kita buat jaringan komunikasi. Supaya yang satu membangunkan yang lain. Itu hal-hal sederhana. Tapi ada punya tanggapan yang berbeda. Dia bilang ini kita buat kayak hirarki katanya. Hirarki. Seolah-olah ya kita ini menjadi bawah. Tapi di sini, hari ini Tuhan perintahkan. Tidak ada sistem hirarki. Yang ada adalah tim, kebersamaan. Dimana kita semua sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Supaya menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Pergi. Kalau tidak pergi, tidak jadi apa-apa. Kata pergi artinya ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tuhan sehingga kita bisa katakan inilah Tuhan buktinya. Dimana engkau sudah memilih aku. Dan aku pergi. Dan menghasilkan buah. Kemana kita pergi? Kita pergi enggak. Harus pergi ke tempat yang lain yang tidak biasa kita pergi. Kata pergi di sini, dimana kita sering bertemu dengan jiwa-jiwa. Apakah di sekolah? Apakah dalam satu wadah? Mana kita bisa bertemu dengan jiwa-jiwa? Apapun bentuk wadahnya? Apakah wadahnya alisan? Apa bentuknya? Disanalah kesempatan kita untuk menceritakan bagaimana dalam hidup ini. Jelas katakan, Yesus itulah satu-satunya. Kata satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Jalan kebenaran dan hidup. Ini perintah Tuhan. Jadi kalau kita menyadari tentang perintah Tuhan ini, pasti hidup kita bergeirah. Karena kita tahu bahwa tujuan Tuhan itu mulia. Tujuan Tuhan itu luar biasa buat kita. Dasar luar biasa. Makanya kalau orang mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya, maka hidupnya pasti bergeirah. Kenapa? Karena dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya, tapi memikirkan bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa dalam dirinya. Dia bergeirah dan bergeirah. Bapak-ibu ini saya dengar ada satu berita. Berita yang pasti. Ada satu anak Tuhan yang tadinya biasa-biasa. Dia ikut Tuhan. Tapi sekarang, apa yang dia miliki. Dia punya mobil. Dia serahkan untuk pelayanan. Menjemput jiwa-jiwa yang sulit untuk datang. Karena di kampung itu kadang-kadang sulit memang untuk kendaraan. Tapi dia bilang, ini pakai kendaraan saya ini. Pakai ini. Saya siapkan untuk hari minggu. Untuk membawa jiwa-jiwa. Untuk bisa dibina. Bisa diarahkan. Itu salah satu bentuk di mana orang itu sudah penyerahan diri. Dan berkata, inilah hidupku. Jadi, saudara, untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa memang ada langkah pertama itu penyandir. Dan berkata, Tuhan, inilah aku. Kita pergi dan menghasilkan uang. Mulai dari satu, dua, tiga, empat. Bertahap. Satu yang kita layani. Yang kita layani ini juga. Bisa melayani temannya lagi. Temannya lagi. Melayani temannya lagi. Menjelaskan bahwa hanya satu jalan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya dapat diselamatkan. Tidak ada di buah koronan ini. Yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya dapat diselamatkan. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini penting, saudara. Kalau kita menyadar tentang ini, wah luar biasa. Hidup kita hidup yang penuh kera. Tidak lagi kita berpikir tentang kesusahan. Tidak berpikir tentang kebutuhan hidup. Tapi kita berpikir tentang tujuan Tuhan yang mulia atas hidup kita. Tujuan Tuhan itu selalu baik. Walaupun ada kalanya kita berpikir, kok ini saya alami Tuhan. Ada sesuatu yang sukar kita hadapi. Inilah suatu bentuk proses. Supaya kita lebih mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Yang menghambat untuk kita mengerti rencana Tuhan yaitu daging. Kehinan-kehinan daging. Ketika diproses kita punya kehinan ini. Sehingga terang-benerang kita mengerti, memahami bagaimana rencana Tuhan yang indah itu. Rancangan Tuhan berkita. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Yerimiyah 29 ayat 19 katakan. Rancangan yang luar biasa. Mulai sekarang kita berpikir. Siapa yang saya layani. Siapa yang saya bimbing. Siapa yang bisa arahkan. Menjemahkan satu jiwa. Dan satu jiwa ini terus kita layani. Sampai punya pemahaman seperti yang kita punya. Sehingga dia punya pemahaman yang sama seperti yang kita mengerti. Dia pun mampu juga untuk membimbing orang lain datang kepada Tuhan. Itu arti berbuah. Dan buahmu itu tetap. Kata tetap artinya terawat. Terpelihara. Itu artinya tetap. Jadi bukan nongol sekali terus gak pernah muncul lagi. Gak pernah dilayani. Jadi jangan pernah diberikan tanggung jawab kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah memilih kita untuk menghasilkan buah. Kalau pertanyaan boleh. Tapi itu tanggung jawab. Satu jiwa itu tanggung jawab. Untuk membimbing dia. Sehingga punya kemampuan seperti kita mengarahkan dia. Supaya apa yang kau minta kepada Bapak dan namaku. Dibirkannya kepada Bu. Jadi kalau kita menyadari tentang ini. Kalau kita mulai melangkah. Kita mulai pergi. Penjangkauan jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa yang kita layani. Kita bimbing. Kita arahkan. Sampai punya pengertian yang jelas. Mengapa dia hidup dan sebagainya. Sehingga dia pun bisa membimbing orang lain. Untuk memahami hal yang sama. Seperti yang kita pahami. Dan terus kita kerjakan seperti ini. Sepanjang hidup kita. Hidup kita sudah memulakan Tuhan. Hidup kita sudah menyenangkan Tuhan. Karena kesenangan hati Tuhan. Yaitu ketika ada jiwa-jiwa. Yang kita bawa kepada Tuhan. Ketika ada jiwa-jiwa. Kita bimbing kepada Tuhan. Ketika jiwa-jiwa dalam persimpangan. Kita arahkan. Dan dia mengerti. Bahwa hidup ini sangat mahal. Sangat berarti. Pernah orang tanya kepada saya. Tahu gak panggilan Tuhan. Atas hidupmu. Saya katakan tiga hal. Pertama. Tuhan memanggil saya. Untuk menjelaskan. Bagaimana orang pasti selamatkan. Tidak ada mudah-mudahan. Itu panggilan pertama. Panggilan kedua. Supaya orang mengerti. Hidup ini sangat berarti. Yang ketiga. Orang yang dalam persimpangan. Dibimbing arahkan. Sehingga jelas sekali. Apa tujuan hidupnya. Sudah ke Tuhan. Dan pagi ini. Tuhan ingatkan kepada kita. Bahwa kita punya tanggung jawab. Untuk membawa jiwa-jiwa untuk dekat dengan Tuhan. Dan mengerti rencana Tuhan. Seperti Estapet tadi. Kita melayan yang satu. Yang satu melayan yang lain. Seperti mata rantai yang tidak putus. Dan kita lakukan. Doa kita pun kita sebutkan. Nama orang yang kita bimbing. Kita bimbing. Kita bina. Dan pagi. Siang. Bahkan malam. Bahkan bangun pagi. Kita ingat lagi. Kita kontak lagi. Kita tanya kabarnya. Dan sebagainya. Sampai dia memahami. Bahwa hidup ini indah. Dalam rencana Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Karena yang kita kerjakan itu. Setujuan dengan rencana Tuhan. Kalau itu kita kerjakan. Maka hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Yang tidak pernah dalam rancangan kita. Tuhan siapkan. Tuhan nyatakan. Bawa kita. Mungkin kita berpikir. Aku tidak ada sekolah tinggi teologi. Tuhan tidak tanya tentang pernikahan kita. Tapi Tuhan tanya. Tertarik tentang hati kita. Penjangkauan jiwa-jiwa. Yang terhilang. Yang tersesat. Yang perlu diarahkan kepada Tuhan. Dan hari ini. Kita perlu belajar. Menyadari tentang. Isi hati Tuhan. Detak jantung Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa. Kita bawa kepada Tuhan. Satu. Dua. Tiga. Kita layak terus seperti itu. Sepanjang hidup kita. Kita konsentrasi untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Segala apapun yang kita miliki berkat Tuhan. Kita gunakan. Untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Tuhan bertanggung jawab semua. Kebutuhan. Kebutuhan kita. Sehari-hari. Tuhan. Cukupkan semuanya. Bahkan lebih dari cukup. Nah. Nah. Inilah hari ini. Tuhan. Mau. Supaya kita. Bukan sekedar. Mengetahui. Tapi. Kita bertindak. Kita berpraktik. Bagaimana. Tujuan Tuhan. Atas kita. Inilah. Terima kasih Tuhan. Hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu. Kami. Punya kerinduan seperti apa yang Tuhan katakan. Kami menyadari Tuhan dalam hidup ini. Kami sementara hidup. Tapi dalam waktu-waktu singkat itu. Kami bisa setujuan dengan Tuhan. Rencana Tuhan. Terus hidup kami. Supaya kami menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Membinding orang-orang yang perlu mimpi. Bahkan melatih orang-orang yang perlu dilatih. Sehingga. Nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dibesarkan. Tuhan makin besar. Kami makin kecil. Tuhan makin bertambah. Kami makin berkurang. Sehingga kemana pun kami hidup. Kami satu pribadi. Orang lihat. Kristus. Sungguh nyata. Hidup dan diri kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Tuhan syukur kami pagi ini. Dalam namus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Halu ya. Amin. Silahkan kembali kepada Putihar. Baik. Terima kasih Pak Sombakti. Buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Pada pagi hari ini ya. Luar biasa. Tadi dikatakan. Tujuan Tuhan memilih kita. Itu ya. Nanti kita bersaksi ya. Bapak Ibu ya. Jadi. Boleh kita berbagi. Bagaimana kita. Dalam kehidupan kita. Disini ada Ibu Nita. Ada Ibu Dewi. Ada Ibu Lydia Lalang. Semua kita. Boleh bersaksi. Tapi nanti. Sebelum bersaksi saya. Ya mau. Berbagi aja ya. Berbagi. Ya ini tentang. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Gitu ya. Setelah selesai saya nanti. Silahkan nanti. Ibu-ibu yang lain. Untuk bersaksi. Ya. Jadi maksudnya. Memang kalau. Saya baru pertama dengar firman ini. Luar biasa gitu. Nah ternyata. Kita itu ada sekarang. Kita itu jadi anak Tuhan. Itu sudah Tuhan rancanakan. Sebelumnya gitu. Jadi. Kenapa saya bilang begitu. Nah kalau saya mungkin. Karena dari lahir. Memang sudah orang tua. Sudah Kristen ya. Jadi no problem. Gitu. Nah tapi saya melihat. Saya ada punya adik rohani. Luar biasa. Dia asli. Orang Kedar. Ya semua keluarganya Kedar. Dan aliran keras lagi. Gitu ya. Nah dia pun dulu dibesarkan. Di sekolah itu. Di pesantren gitu ya. Nah tapi saya mendengar kesaksian dia. Saya tanya dia. Dia kan sekolah di pesantren. Pasti. Apa namanya. Kitab suci. Mereka. Hapal dong ya. Enggak hapal pun. Paling tidak memahami lah gitu ya. Isinya gitu kan. Karena. Pesantren itu kan emang kita tahu kan. Di sana pasti. Mereka fokus tentang agama gitu kan. Nah. Kemudian. Saya tanya. Gitu ya. Dia menikah dengan. Kita ya. Orang. Anak Tuhan. Dan. Itu perkembangan yang luar biasa. Sampai suaminya itu. Hampir mau dibunuh ya. Sama keluarganya dia. Itu memang benar-benar pisau di depan. Tapi memang pembelahan Tuhan itu luar biasa. Jadi makanya tadi saya bilang. Kalau emang sudah Tuhan rancangkan itu. Gak ada yang bisa menggagalkan gitu. Saya melihat itu di pribadi dia. Kemudian saya tanya mengenai. Bagaimana kamu bisa gitu loh. Bertaling yang tadinya kamu di sana. Orang yang tekun. Orang yang memang belajar tentang agama. Tapi. Ketika kamu ketemu dengan anak Tuhan. Yang sekarang suaminya. Kamu bisa langsung seteguh itu gitu. Ya kan. Sementara. Yang saya tahu dari sejarah mereka. Waktu mereka berkenalan juga. Mereka sering. Bentrok gitu. Sering tidak sepaham gitu. Dan bahkan. Orang tuanya si laki-laki itu. Sering bilang. Kamu kan beda. Keyakinan sama anak saya. Jangan gitu kan. Nah. Tapi. Ketika saya tanya pertanyaan tadi. Bagaimana caranya gitu loh. Kamu bisa langsung lupa. Atau bagaimana gitu kan. Kamu belajarnya gitu bisa. Nah. Dia bilang. Saya juga heran katanya gitu. Saya tiba-tiba setelah saya itu. Saya lihat. Saya memang berproses ya. Bertahun-tahun mereka pacaran. Putus nyambung. Putus nyambung. Tapi dia bilang. Ketika suatu saat. Saya bilang. Tuhan kalau memang. Saya harus menikah dengan. Pacar saya yang sekarang. Dia kan saya tanda gitu. Dia minta tanda. Nah terus katanya. Dia minta. Bagaimana biar. Saya fokus. Atau. Dia lupa gitu. Yang apa yang dia pelajari dulu. Dia bilang. Itu benar terjadi. Jadi dia blank. Ya ini Ida Bu Maria Titin disini ya. Yang dari seberang ya. Dia bisa hilang blank. Tapi gak tau saya. Nanti kita dengar. Saya cakap Bu Maria Titin. Dia bisa hilang itu semua blank. Gak tau lagi dia itu. Bagaimana tentukan. Ada cara-caranya. Ya kita tau lah. Saudara kita yang di seberang itu kan. Begitu habis. Ambil air wudu. Misalnya. Yang mana dulu. Yang mana dulu gitu ya. Saya suka lihat kan. Kalau saya suka ini gitu. Lihat teman. Kalau tadi musola. Saya perhatikan gitu ya. Ribet juga ya gitu kan. Kalau kita kan berdoa. Berdoa aja tutup mata. Kadang-kadang kita diangkot juga. Kita merem gitu. Dan kita bisa berdoa. Kalau mereka kan enggak. Harus duduk. Harus ini gitu ya Bu Maria ya. Nah terus. Itu lupa. Saya lupa sama sekali. Blank gitu. Terus. Dan. Dia bilang. Ketika. Bahkan ketika keluarganya. Dia saksikan. Mencoba. Bawa dia ke dukun. Gitu kan. Biar dia lupa sama pasarnya ini. Tapi dukun itu katanya bilang. Maaf. Saya enggak bisa katanya. Jadi dia itu. Dia dibungkus. Sepertinya dibungkus. Ada. Apa namanya. Seperti awan putih begitu. Dia terbungkus gitu. Jadi. Saya enggak bisa nembus gitu. Itu kan roh juga ya. Yang itu kalau. Kalau berdukun begitu. Roh itu. Mencoba melihat dia. Dengan. Ilmunya dia. Dunianya. Tapi dia enggak bisa tembus. Jadi dia enggak bisa lihat. Teman ini gitu kan. Karena dia ditutup oleh. Tadi seperti. Kelambu. Atau seperti kabu. Tapi warna putih gitu. Jadi. Enggak bisa kelihatan. Nah seperti itu. Dan. Dia bilang. Saya percaya. Ketika. Keluarga itu bilang seperti itu. Ya saya percaya. Yang betul-betul bungkus saya. Roh kudus kita. Nah tadi kan intinya kita. Jadi bukan kamu yang memilih aku. Dan sekarang dia. Waduh. Luar biasa. Ya. Sekarang pelayanan. Ya. Suami istri. Nah tapi memang dia belum bisa menangkan orang tuanya. Ini pergumulannya sekarang. Selalu dia bilang. Tolong bantu saya. Bagaimana biar. Mama papa saya itu. Bisa. Menerima Yesus. Itu pergumulannya. Cuman kan karena di kampung. Dia di sini. Seantara orang tua itu di Sumatera gitu ya. Nah itu pergumulannya. Tapi. Yang saya. Ini tadi saya. Kita kan itu kan dalam counseling. Jadi maksudnya. Kita itu serius gitu kan. Jadi kamu lupa. Lupa. Dan sekarang lucunya begini. Kalau ketemu sama dia tuh. Misalnya nih. Saya kan suka kalau. Karena saya aktif di PKK. Saya suka pakai. Tutup kepala gitu ya. Sebenarnya bukan kerudung lah ya. Cuman. Ada tutup kepala. Saya seneng. Jadi kalau saya kemana-mana. Karena. Untuk menjaga tidak masuk angin. Saya selalu bawa di tas. Jadi saya tutup kepala saya. Nanti saya ikat gitu. Jadi kalau dia lihat saya begitu. Dia agak sedikit. Sensi. Dia bilang begini. Karena dulu kan dia begitu. Nanti dia bilang gini kan. Ih jangan pakai begitu kek. Katanya gitu kan. Emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Dia bilang gini. Ah. Katanya gak baik. Katanya gitu. Nah mungkin dia mengingatkan masa lalu dia. Dia sekolah kan disitu. Seperti itu. Pakai itu kan. Nah jadi dia bilang gini. Tapi. Tapi dia gak bisa jugain. Saya bilang. Saya kan beda. Saya tujuannya biar tidak masuk angin. Ya kan. Kan atau ya apalah gitu kan. Pokoknya itu saya memang senang gitu. Kalau kemarin pun saya suka pakai sal kan gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Lebih enak aja gitu kan. Nah terus. Dia bilang jangan pakai itu gitu kan. Tapi ya. Karena dia tahu saya makin lama makin bisa menerima. Cuman dia gak mau. Kalau saya bilang gini. Ini kamu pakai ini. Gak mau. Dia pilih pakai topi gitu ya. Saya gak mau lagi pakai itu. Mungkin dia janji ya. Janji. Dulu janjinya. Ya kalau saya sudah jadi anak tua. Saya gak mau pakai itu lagi. Karena dulu dia selalu dipaksa. Mulai sekolah. Sebenarnya saya gak suka. Tapi sama orang tua. Sama guru. Jadi dia bilang gini. Kalau saya dulu waktu SD pun saya. Jadi saya dari rumah pakai. Karena dikasih perangkatkan orang tua. Kan gitu kan. Pakai. Nah. Tapi nanti. Di jalan kata dia kan. Sampai ini. Saya buka. Terus dari sekolah juga begitu. Di sekolah pakai. Dari sekolah sampai ke rumah. Dia buka gitu. Jadi memang. Itu tadi. Tapi. Satu hal yang saya lihat disitu gitu. Ketika Tuhan sudah memilih. Gitu ya. Gak ada yang bisa menghalangi. Ya kayak dia itu ya. Sampai bisa. Itu blank. Lupa semua kata dia. Saya gak tahu ya. Saya tanya gini. Kamu ngerti gak? Itu kan pakai bahasa Arab. Seberapa ngerti kamu. Saya bilang. Dia bilang begini. Saya gak ngerti apa-apa lagi tuh. Sekarang. Jujur. Kata dia gitu. Dan saya pun. Tidak. Ingin lagi untuk. Pengen tahu. Katanya. Karena. Ya. Semuanya itu jauh dari Tuhan. Menurut saya. Dia bilang gitu. Makanya. Saya sekarang bersyukur. Ketemu Tuhan Yesus. Yang luar biasa gitu. Itu sebagai ini ya. Kita sharing ya. Tapi disitu saya melihat memang. Jadi makin saya makin teguh. Saya kan termasuk perjalanannya aman ya. Tapi disitu saya melihat. Wah luar biasa pekerjaan Tuhan itu atas hidupnya ya. Dia cerita bagaimana dulu di pesantren. Dia cerita. Ya karena saya kakak rohannya. Dia buka semua ya. Dan memang sedih gitu ya. Sedih dan. Tapi ya bersyukur dia. Tuhan selamatkan. Tuhan pilih. Nah makanya sekarang juga dia gigih. Kalau untuk mencari jiwa. Untuk pelayanan itu. Sangat gigih ya. Seperti itu Bapak. Nanti kita doakan. Saya sih berharap. Dia bisa kesaksian sekali. Saya sampai. Mohon-mohon. Kamu kesaksian dong gitu. Cuma itu tadi. Untuk bangun pagi. Dia karena anak-anaknya sekolah. Suaminya. Harus berangkat kerja. Jadi pagi-pagi itu. Dia berjuang untuk. Apa berangkatkan. Karena ada yang bawa bekal. Dan segala macam. Jadi sampai sekarang. Saya kerinduan saya sih. Saya pengen dia bersaham. Tapi kita berdoa. Suatu saat dia bisa bersaksi. Di komunitas kita ya. Tuhan berkati. Sekarang kita dengarkan dulu. Dari ibu. Yang lain. Silahkan langsung dibuka mic-nya. Salom. Dengar enggak sih. Buka kameranya. Kita mau dengar bunita dulu. Bunita sih mau rangkir. Salom. Salom bunita. Salom bunita. Salom. Apa kabar nih. Sehat kah? Ya setengah-setengah. Waduh. Puji Tuhan lah. Kalau setengah-setengah. Berarti masih. Masih ini lah. Masih bisa beraktifitas ya. Iya. Di mana bu. Ada yang mau disampaikan. Atau mau ditanggapi. Buat. Firman Tuhan pagi hari ini. Halo aku. Antara bertanya dan menanggapi. Atau gimana gak ngerti ya. Gak apa-apa silahkannya disampaikan. Kita bersyukur Tuhan memilih kita. Amen. Yang menjadi pergumulan itu ya. Memang kita harus menjangkau. Untuk. Untuk mencari jiwa. Terutama khususnya dalam keluarga dulu. Intinya buat keluarga. Karena weharpun lahir dari Kristen. Itu gak semua orang sama. Gak semua satu. Apa ya. Di keluarga itu bisa sama. Iya. Nah sekarang. Aku gak ngerti gimana caranya. Disini Sisi bertanya kali. Aku gak ngerti bagaimana caranya menjangkau. Karena kita punya tipikal-tipikal masing-masing. Jadi. Kalau. Yang pasti. Bersikap. Pertama bersikap berkata. Itu yang mencerminkan. Kedua. Kalau kita untuk memberitakan. Yuk gereja. Masing-masing. Kalau waktu kecil iya. Sekolah minggu bareng-bareng. Hayo. Gitu ya. Begitu udah dewasa. Udah pegang KTP lah. Masing-masing udah. Gereja itu gak usah disuruh-suruh. Gitalah. Kemauan sendiri. Ya. Akhirnya masing-masing bawa pribadi dong. Ya. Gak bisa lagi menekankan itu. Nah. Intinya mencari. Apa ya. Intinya untuk di dalam keluarga ya. Pelayanan untuk menjangkau jiwa dalam keluarga dulu ya Pak. Bukan yang pelayanan mencari yang keluar. Aku. Aku berbebannya tuh di keluarga dulu. Gitu ya. Nah. Terus begitu. Harus. Apa lagi. Kalau dilihat. Oh. Renungan pagi. Ya. Kita masing-masing renungan. Masing-masing gitu loh. Yang satu di kamar ya. Di renungan. Ada timenya. Ya. Aku ada timenya. Ada juga yang enggak. Gitu loh. Ya. Aku berat banget untuk. Gimana caranya. Cuma satu. Yang aku bisa. Ya berdoa. Gitu loh. Tapi kalau dilihat. Kok puluhan tahun gak berubah. Gitu loh istilahnya. Kita udah puluhan tahun nih. Udah angkatan puluhan tahun. Kok gak berubah. Gitu ya. Kalau dibilang salah orang tua. Ya mungkin. Ya gak bisa. Ya gimana ya. Gak bisa nyalain orang tua. Orang tua ini udah meninggal dua-duanya. Gimana ya. Kecilnya itu gak ditekankan. Atau gak disiplinkan. Akhirnya aku berpanet. Memakai ke diriku. Untuk ke anak-anakku. Jadinya gitu kan. Ya itu pun juga. Anak-anak sekarang juga udah dewasa. Juga. Aku hanya bilang mengingatkan. Jangan lupa berdoa ya. Alkitabnya dibaca. Renungan. Sambil kitanya juga mendoakan. Tapi karena kita gak dilihat. Kadang-kadang was-was juga nih. Takutnya kan. Ya namanya kita. Apa ya. Gak lihat. Takutnya kan bisa aja. Jalurnya berubah ya. Entah pasangan hidup. Maksudnya pacarnya. Entah pekerjaannya. Itu benar-benar aku. Terbebannya di dalam keluarga aku dulu. Gitu loh. Jadi. Ya langkahnya ya. Aku cuma berdoa. Teman kok kayaknya doanya gimana ya. Kayaknya. Kok Tuhan belum ubahkan. Mereka. Gitu. Ya merasakan pengennya. Yuk kayak aku. Bukan kayak aku yang paling benar. Enggak. Tapi. Janganlah. Pokoknya jangan sampai ninggalin Tuhan Yesus. Kadang-kadang aku suka merasakan dimana. Ada Tuhan Yesus loh di sebelahku nih. Jadi aku berjalan melakukan apapun. Mau berbuat curang pun. Ya ada Tuhan Yesus di sini. Jangan kan gitu. Kalau lagi masak aja. Mau ngicip gitu ya. Kantes gak gitu. Nanti kamu bikin nama orang. Kayak begitu. Nanti kamu bikin gini. Ada Tuhan Yesus loh di sebelahmu. Jadi. Kerinduan seperti itu tuh pengen juga. Ada di anak-anakku. Ada di adik-adikku. Gitu loh. Cuman ya itu masih dalam pergumulan. Ya. Doanya sih ya. Berdoa terus pak. Gitu loh. Gitu aja sih bu. Gimana caranya. Apa sih. Tembakan jitu. Atau. Gimananya lah ya. Gitu. Oke. Silahkan Pak Surbahtimono. Terima kasih ya. Terima kasih. Bagus pertanyaan ya. Ya. Jadi untuk penjangkauan jiwa-jiwa itu kan setiap orang perlu seorang pembimbing. Atau perlu bimbingan ya. Jadi masalah manusia. Karena tidak ada yang membimbing. Ya. Jadi tangga. Tujuan dan khusus ini. Tangga 21. Sampai 24. Ada pembinaan khusus. Bagaimana penjangkauan jiwa-jiwa. Nanti kalau mau daftar online. Bu nanti Bu Tiar. Kirim linknya ya. Itu dedakan di Malang. Di Malang. Saya kira ke Malang dekatlah. Menjauh ya. Tidak jauh kan. Nah itu ada beberapa hari. Jadi acaranya yang fullnya 22 sampai 24. Bagaian tahunan itu ya Pak? Bukan. Ini pembinaan khusus. Penjangkauan jiwa-jiwa. Bagaimana orang yang tadinya. Tidak mengerti. Bagaimana penjangkauan jiwa-jiwa. Di situ ada pembinaan. Jadi on site. Nah nanti silahkan daftar. Ibu Dewi udah daftar. Ya. Ibu Tiar udah daftar. Nah nanti menyusul. Ibu wanita. Ayo. Barang-barang yuk. Ah begitu ya. Kirim linknya dulu deh. Ya. Sekarang aku kirim. Ya. Bulan Juni ya. Bulan Juni ya. Bulan Agustus. Oh Agustus. Oke oke oke. Yuk. Dikirim linknya. Kita baru perangkan bu disana. Oke itu aja dulu. Ya. Dan nanti dijelaskan lebih jelas bagaimana penjangkauan jiwa-jiwa ini. Nah itu aja dulu ya. Karena jawabannya nanti ketika ikut on site. Nah dibina. Dan disana bisa ditanyakan dengan segudang pertanyaan boleh. Karena itu khusus untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Terima kasih. Oke ya terima kasih. Mungkin saya menambahkan gini ya. Itu benar ya Bu Nita. Terbeban untuk keluarga. Itu pasti. Ya apapun katanya pasti yang kita pikirkan keluarga kita dulu deh gitu kan. Cuman gini jangan karena kita pukul keluarga. Yang lain juga tidak kita ini. Maksudnya ya ayo keluarga juga sambil. Tapi ya mungkin lebih mudah yang lain. Ya silahkan yang lain dulu gitu ya. Nah jadi yang mana saja. Kalau saya begitu. Ya saya juga masih bergumul untuk keluarga saya. Seperti kita bilang tadi. Kelihatannya sih mereka sudah melakukan. Jadi agamawi jadinya ya. Agamawi gitu kan. Jadi. Tapi ya itu tadi. Kalau saya fokus ke situ. Saya akan pusing. Aduh kenapa kok sudah tahu. Sudah pelayanan kok. Tapi kok begini gitu. Karena akhirnya nanti saya stres. Jadi saya gak mau. Saya pikir yaudah Tuhan bagian saya mendoakan. Tapi saya sambil berjalan. Yaudah kalau ada di sana sambil sana sambil sini. Gitu aja gitu. Sehingga ya yang manapun nanti yang Tuhan ini. Karena itu tadi. Kita kembali ke firman itu. Kalau memang sudah waktunya. Kita percaya Tuhan akan ubahkan. Jadi tetap semangat Bu Nita ya. Ya tetap didoakan ya. Dan memang itu tadi sih. Bener. Kita harus mulai dari sikap kita. Cara hidup kita. Cara kita menanggapi mereka. Nah disitu mereka melihat. Kita berbeda. Gitu ya. Nah saya percaya Bu Nita. Sudah lakukan itu. Dan Tuhan terus memperlengkapi. Semakin hari semakin baik. Apalagi mungkin ikut pemerintah ini. Saya juga kemarin rupanya. Saya baru tahu gembala kami juga kemarin ikut Pak. Yang bulan Mei itu. Karena waktu itu kan ada yang bulan Mei ya. Jadi rupanya gembala sama ibu. Dan sama satu ini. Mereka ikut. Jadi kemarin mereka kesaksian gitu. Kami kemarin ikut ini. Loh kata saya. Tapi saya gak pala cerita. Cuma saya. Oh gitu. Habis dari Malang. Jadi nah itu tanya. Yang sudah gembala aja. Yang sudah punya jemaat. Mereka belajar. Suami istri loh. Mereka ke Malang gitu. Kemarin. Jadi itu kan tanggal 21 sampai tanggal 24 ya. Kemarin Mei pokoknya sampai itu empat hari. Itu mereka memang pergi ke sana. Mereka kasih tahu di pengumuman. Doakan Bapak sama ibu gembala. Ada seperti pelatihan gitu loh bahasanya kan. Di grup pelatihan. Mereka bertiga. Sama seksi ibadah kayaknya. Di seksi ibadah. Departemen ibadah. Leader Departemen ibadah. Berangkat ke Malang gitu kan. Cuma kita yaudahlah gitu. Cuma kemarin. Di gereja kami ada pelosi. Habis gereja mereka kesaksian. Kesaksiannya ya. Seperti ini gitu kan. Wow gitu. Saya juga ini. Itu yang hamba Tuhan yang sudah gembala aja. Ya. Udah. Wow. Istrinya itu kan sudah. Master counseling. Dan lulusan dari Amerika. Tapi masih belajar gitu kan. Itu luar biasa gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi. Kenapa kita tidak mau belajar juga gitu ya kan. Nah saya disitu terini. Yang itu mereka itu yang sudah senior-senior aja. Mereka tetap haus belajar. Jadi. Saya juga mencoba gitu ya. Atau belajar. Untuk terus belajar. Karena. Tentang firman Tuhan ini. Itu luar biasa ya. Jadi kita gali dari segi ini. Dari segi ini. Dan memang itu tadi. Buat kita prakteknya. Jadi biar kita. Tidak bisa. Karena yang kita hadapi. Bukan satu tipe. Ya. Tipe orang gitu. Gak macam-macam. Dan itu perlu hikmat. Ya. Bagaimana kita menghadapi. Itu saja. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu. Satu orang lagi. Silahkan. Kita dengar Ibu Lydia Lalang mungkin. Ibu Lydia. Ibu Lydia Lalang juga banyak dia. Berkomunikasi dengan orang. Untuk mendoakan. Silahkan. Silahkan. Mulih dia. Aduh. Maaf. Batuk matang. Aduh. Badanku sampai sakit semua. Oh iya. Awet batuknya. Iya. Terima kasih. Ini pengalaman saya. Tadi malam. Iya. Beberapa hari yang lalu. Saya di acara Rema. Dan keluarga itu. Iya. Saya membawakan topik narkolema. Apa itu narkolema? Narkolema itu narkoba lewat mata. Iya. Jadi mereka itu kecanduan. Seperti pornografi. Iya. Game. Nomor satu itu gadget. Iya. Seperti walaupun kita bukan nonton film porno ya. Itu sudah termasuk. Terkena. Dia terkena narkolema. Iya. Setelah saya membawakan materi itu. Ada salah satu teman kru juga. Yang ngotot. Ingin ambil alih itu materi saya. Entah apa ya. Entah dia mau ambil alih materi saya atau bagaimana. Tapi dia ngotot minta jam saya siaran. Dia juga membawakan topik yang sama. Dan topik yang sudah saya bawakan itu dia mau ulang kembali. Terus saya bilang. Kalau hari Kamis. Hari Kamis kan memang saya tetap bisa siaran. Kecuali hari Jumat itu tertentu. Kalau Michelle pulang cepat. Saya tidak bisa siaran. Dan saya alihkan ke kepala penyiar. Dan saya sudah berkoordinasi itu dengan kepala penyiar. Kemudian hari Rabu itu saya membawakan tema narkolema. Selesai itu dia langsung jabri saya. Minta itu materi. Tapi yang sudah saya bawakan. Oh gitu. Tapi kan besok masih jadwal saya. Saya bilang gitu. Dia menghubungi kepala. Kepala ini. Kepala penyiar. Dengan kepala penyiar. Itu hari Kamis itu masih jadwalnya Kak Lidia. Bilang gitu. Yaudah deh kalau hari Kamis masih dipegang sama. Nah Kak Lidia saya boleh enggak minta hari lainnya. Dengan ini dia masih merengek terus. Akhirnya hari Jumat saya kasih ke dia. Karena sebenarnya materi untuk hari Jumat saya pun juga sudah siapkan. Karena Michelle kan libur waktu itu. Kamis Jumat itu libur kan. Kemudian saya kirim juga materi yang sudah saya sampaikan. Ternyata memang hanya materi itu. Saya pikir dia mencari materi lain. Tapi dengan narkolema juga ternyata dia membawakan yang sudah saya bawakan. Saya berpikir begini. Untuk apa juga kok bawakan materi yang sudah saya bawakan. Saya pikir kamu mencari lagi materi. Menembangkan lah. Menembangkan dari sisi lain. Lihat dari sisi lain ya. Iya betul. Ternyata ya hanya itu saja dia putar sedemikian rupa. Nah kemudian tadi malam itu GM kami. Jepri saya. Sis Lydia. Ini ada dari grup tumbuh bersama Yesus satu. Minta didoakan. Materinya dia kirim ke saya. Begitu saya Jepri. Ternyata dia ini kecanduan narkolema. Jadi tadi malam itu saya cerita sama GM. Ternyata ini anak dia baru berumur 19 tahun. Dia saya begini enang. Selalu tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran yang negatif. Saya selalu ingin melakukan itu. Dari cerita-cerita dia. Saya berkesimpulan bahwa dia ini kena narkolema. Jadi tetap di situ di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Saya harus pegang anak ini. Sampai dia bisa mengatasi masalahnya ini. Saya sharing dengan GM kami. Ternyata ini anak begini-begini. Saya tanya apakah ada masalah dalam keluargamu. Apakah orang tuamu bermasalah. Atau kamu anak broken home. Tidak enang. Tapi di dalam hati saya, saya merasa bahwa anak ini masih menyembunyikan sesuatu. Jadi saya minta kekuatan daripada Tuhan. Saya minta Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasanya. Saya akan pegang anak ini sampai dia benar-benar bertobat meninggalkan semua itu. Itu saja tekat saya. Saya juga berjanji dalam diri saya sendiri. Dan juga sudah sharing dengan GM. Ibu GM kami bilang. Bukan secara kebetulan si Lydia membawakan tema narkolema. Ternyata di sini saya merasakan bahwa Tuhan itu memakai sis Lydia untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang kejahatuan itu. Ibu GM kami berjanji untuk terus mendoakan saya agar Tuhan proteksi saya sekeluarga. Dan datang dari serangan-serangan balik. Karena di acara Rema Doar dan kesaksian kemarin saya sempat merasakan itu dan sempat merasakan serangan balik. Tapi setelah selesai siaran itu, itu semua hilang. Puji Tuhan. Itu begitu luar biasa. Tuhan menjaga saya, keluarga. Terima kasih kesaksian saya. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke ya, luar biasa ya. Makasih buat Mulidia, buat kesaksianya. Iya. Puji Tuhan ya. Semoga tadi Tuhan tutup bungkus. Tuhan berikan kekuatan, hikmat untuk boleh terus membimbing ya. Memang membimbing itu yang... Itu ya, prosesnya panjang dan butuh kesabaran. Butuh kesabaran, butuh hikmat dan juga kekuatan ya. Jadi ya tetap semangat, tetap undalkan Tuhan. Maksudnya gini, kalau Tuhan tadi kembali ke firman itu. Kalau Tuhan sudah pilih Ibu Lidia, pasti Tuhan akan perlengkapi. Tapi yang penting Ibu Lidia berserah. Ya, minta tuntunan Tuhan ya. Karena memang kalau kita pikir dengan Ibu, kita tidak mampu. Ya, tapi karena Tuhan sudah pilih, Ibu Lidia akan memperlengkapi Ibu Lidia. Oke, Bapak Ibu itu saja pagi hari ini. Nanti kalau ada yang mau bersaksi lagi, bisa di lain waktu ya. Kita akan masuk dalam doa penutup. Ada Bu Maria Titin ya, yang berdoa untuk doa penutup. Udah dikirim, udah terima pokok-pokok doanya ya, Bu Maria ya. Udah saya kirim. Ya, oke Ibu Maria, silakan berdoa. Nanti Ibu Maria berdoa untuk apa yang sudah dikirim oleh Ibu Lidia Lalang. Ya, sebagai tim doa. Nah, nanti saya berdoa di terakhir nanti buat bangsa dan negara. Dan Pak Surbakti doa berkat. Silakan Ibu Maria Titin bawa kita dalam doa penutup. Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mesti diberikan atas kehidupan. Itu semua kasihnya, Tuhan, buat kami. Terima kasih atas kebaikannya. Itu juga terima kasih untuk firman yang kami dengar, Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini, Tuhan. Menguatkan kami, Tuhan. Dan kami bertumbuh, Tuhan. Menghasilkan buah dan buah kami manusia yang tetap. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan sadamu, Tuhan. Turiskan dan sucikan hatinya, Tuhan. Berkati pelayanannya, Tuhan. Dimanapun dia melayannya, Tuhan. Kiranya engkau selalu menyertai dia. Berkati keluarga besarnya, Tuhan. Apapun tergumulan permasalahannya, Tuhan. Entah yang tahu. Anak cucunya memantuk. Semuanya apa yang dia perbuat, dikerjakan kau buat berhasil. Terima kasih, ya, Bapak. Tapi ini kami berdoa untuk the power of love, Tuhan. Biarlah kiranya the power of love ini, Tuhan. Semakin diberkati, Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dijangkau, Tuhan. Dan biarlah partisipan yang ada, Tuhan. Semakin bertumbuh imam di dalam, Tuhan. Semakin mengerti isi hati, Tuhan. Terima kasih, ya, Bapak. Begitu juga untuk rencana doa unsa, Tuhan. Di rumah doa, Tuhan. Tanggal 24. Biarlah campur tangan-Mu, Tuhan. Dan berjalan dengan lancar, Tuhan. Setiap kami bisa mengikutinya, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Jalan melancar. Tidak terjadi halangan apapun juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan. Untuk keluarga butyar, Tuhan. Amin. Terutama keluarga pelayanan butyar, Tuhan. Biar peran-peran yang kami dapatkan pelayanan butyar. Apapun pelayanannya, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Amin. Biarlah kesehatan-Mu, Tuhan. Biarlah dalam dia melayani, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dijangkau, Tuhan. Terutama orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kesehatan, Tuhan. Kau jaga, kau pelihara terus, Tuhan. Biarlah dia senantiasa selalu hidup tenang dan damai. Berkati anaknya Ruh, Tuhan. Yang saat ini sedang menyusun skripsi. Campur tangan-Mu, Tuhan. Berikan-Ku hikmat, Tuhan. Untuk menyusun skripsi ini, Tuhan. Biar berjalan dengan lancar. Dan saatnya nanti dia lulus dengan hasil yang luar biasa. Karena campur tangannya. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga anak-anak. Cuman antunya, Tuhan. Apa yang dia perbuat, dia kerjakan, kau buat berhasil. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga, kami akan berdoa untuk adik-adik kami. Anak-anak kami. Siapapun juga itu, Tuhan. Yang saat ini sedang membutuhkan pendamping hidup. Tuhan, campur tangan-Mu, Tuhan. Kau berikan pendamping hidup yang sepadan, yang seiman. Agar bisa membimbing mereka, Tuhan. Lebih dekat lagi kepada-Mu, Tuhan. Menjauhkanlah anak-anak ini, Tuhan. Dari pergaulan bebas, seks bebas, narkoba. Apapun itu, Tuhan itu. Jadikan anak-anak ini, Tuhan. Panjang tangan-Mu, Tuhan. Untuk kau jadikan mereka, Tuhan. Jadi saluran berlekat untuk orang lain, Tuhan. Teman-temannya, Tuhan, yang belum percaya. Engkau jadikan terang dan garam. Dimanapun mereka berada bergaul, Tuhan. Kiranya engkau berkati anak-anak muda, Tuhan. Agar mereka selalu hidup kudus. Terima kasih, Tuhan. Dan kami juga berdoa. Buat keluarga Budewi, Tuhan. Kiranya, Tuhan. Terutama untuk ma'adik kami, Maria, Tuhan. Anak kami. Campur tangan-Mu, Tuhan. Apapun permasalahannya, Tuhan. Penyakitnya, Tuhan. Engkau yang tahu, Tuhan. Kau yang percaya, Tuhan. Dalam nama Tuhan, Yesus. Kau akan sembuhkan kemahatnya, Tuhan. Kau jadikan anak ini, Tuhan. Anak yang baik hati, Tuhan. Dan kau pakai menjadi alat-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Untuk melayangimu. Kau berikan kesihatan untuk Budewi, Tuhan. Sebagai ibu. Sebagai tiang doa, Tuhan. Agar kuat. Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan keluarga Budewi. Berserta Povitor. Seluruh keluarga besar, Tuhan. Kedalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Pak Banuhara. Engkau tahu, Tuhan, kerinduannya. Engkau tahu kekurangannya. Engkau tahu keinginannya, Tuhan. Berkati keluarga Pak Banuhara, Tuhan. Terutama ibu undana, Tuhan yang sedang sakit. Kau jama, kau lawat, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kau berikan kesembuhan. Kau berikan kekuatan Pak Banuhara untuk menghadapi hidup ini, Tuhan. Agar dia, Tuhan, selalu kau berikan kekuatan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, Yesus. Dan kami juga buat anak-anak yang sedang. Saat ini kami berdoa untuk buat anak-anak yang sedang ujian. Maupun sedang menghadapi ulangan, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Ialah mereka kau berikan hikmah, Tuhan. Dalam mengisi pelajaran, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Ialah setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, Tuhan. Mereka bisa menjawab dengan benar. Jika mereka lulus, membutuhkan kuliah atau sekolah yang lebih tinggi, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini, Tuhan, mendapat sekolah yang terbaik, Tuhan. Yang mereka inginkan, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kau akan membantu mereka, Tuhan. Kau juga berdoa untuk Butyar Simanjuntak, Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Kau yang tahu, Tuhan, penyakitnya, Tuhan. Kau jamah kau lawat mereka, Tuhan. Kau berikan dia kekuatan, Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahannya, Tuhan. Campur tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidupnya. Kau berikan dia kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi apapun juga, Tuhan. Karena kami percaya, Engkau selalu membela orang-orang yang kesabaran. Engkau selalu menolong, mendengar kerinduan dan doa-doanya. Terima kasih, ya, Bapak. Apapun penyakitnya, Tuhan, Engkau yang tahu. Lawat mereka. Lawat penyakitnya, Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk panti asuhan bunita. Tuhan, Engkau tahu, Tuhan, kebutuhan, keperluan panti asuhan ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Engkau menolong, Engkau melawat, Tuhan. Tanya-tanya bisa berdoa, Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Kau berikan kecukupan segalanya, keperluan kebutuhannya, Tuhan. Campur tanganmu, Tuhan. Biarlah tidak pernah ada kekurangan anak-anak ini, Tuhan. Begitu juga untuk panti jompo-nya, Tuhan. Kau berikan kesehatan semua yang ada di panti asuhan ini, Tuhan. Amin. Terus buka cita damai, Tuhan Yesus. Mertai mereka semua. Terima kasih, ya, Bapak. Saat ini kami mau berdoa juga untuk bulu dia lalang, Tuhan. Berkat keluarga bulu dia lalang, Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahannya. Anak-anak suami, Tuhan. Campur tanganmu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Berikan bulu dia lalang. Kekuatan dalam menghadapi apapun juga. Dan kami juga mau berdoa untuk burung malen. Tuhan, Engkau tahu, Tuhan, apapun permasalahan, pergumulannya, dia sebagai single parent berkati keluarga besar, Tuhan. Anak, cucu, menantunya, Tuhan. Agar dia bisa membimbing keluarganya untuk lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan. Jadikanlah dia orang yang tak dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan warga burung malen ke dalam tanganmu. Ini dua tangan yang berdoa untuk bunita semua orang, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jenisnya juga, Tuhan. Yang single parent, Tuhan. Berkati dia, Tuhan, dalam mendidikan anak-anaknya. Berikan dia hikmat, Tuhan. Apapun pergumulan permasalahannya, Tuhan. Engkau yang tahu. Engkau juga memberkati anak-anaknya, Tuhan. Yang saat ini bekerja di luar, Tuhan. Campur tanganmu, Tuhan. Lindungi mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak benar, Tuhan. Sucikan kudusnya hatinya, Tuhan. Agar tetap melekat kepadamu. Biarlah, Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, yang selalu tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih, Bapak. Inilah doa-doa kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Kami tidak berdoa, minum saya bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Bapak di surga, kami juga berdoa, Tuhan, pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai ini. Kami bersyukur ada di bangsa ini, Tuhan. Kami bisa melakukan ibadah. Terima kasih, Bapak, buat keamanan yang Kau beri, buat sukacita yang Tuhan beri untuk bangsa dan negara kami. Teruslah, Tuhan, berkarya. Teruslah, Ya, Bapak, menyertai kami. Di dalam ibadah-ibadah kami. Dalam kehidupan kami. Terutama anak-anak Tuhan. Biarlah pembelaan dari tempat maha tinggi itu terjadi atas hidup kami. Tempat-tempat ibadah kami, Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikan kami, Tuhan, jadi anak-anak yang memancarkan kasih Tuhan. Ketika kami disakiti, kami bisa tetap mengasihi mereka. Ketika kami dibenci, kami tetap bisa. Kami menunjukkan bahwa di dalam kami ada Kristus, Tuhan, yang begitu luar biasa bekerja. Yang memampukan kami untuk bisa mengampuni mereka. Bapak di surga, terima kasih, Bapak, untuk pemerintah kami. Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan wakilnya Pak Maruf Amin. Bersama seluruh jajaran menteri yang Tuhan sudah pilih. Biarlah Tuhan kasih setiamu menyertai mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin di daerah sekalipun. Kami percaya, Bapak, Engkau tetap menjaga mereka. Dan Tuhan melindungi mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka lakukan. Di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini. Semuanya itu berasal daripada Tuhan. Semuanya itu menggambarkan kasih dan cinta Tuhan. Untuk setiap umatmu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Teruslah memproses kami. Kami tahu dengan cara Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan membuang segala kejahatan-kejahatan. Segala yang tidak baik. Radikalisme, fanatisme, dan banyak lagi. Tersebut satu persatu. Kerinduan-kerinduan ataupun rencana-rencana. Roh-roh lain. Kuasa-kuasa lain. Untuk mengganggu pemerintahan bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang berperang. Tuhan yang campur tangan. Sebab Engkau berjanji. Bahwa Engkau akan menggantikan kami berperang. Melawan musuh-musuh kami. Kami percaya itu, Bapak. Kami anak-anakmu. Yang selalu berdoa. Untuk bangsa dan negara ini. Kami mau mengendalkan Tuhan. Kami mau memberikan kesempatan. Memberikan waktu. Tuhan yang berjalan di depan kami. Bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut. Bersama dengan Yesus. Kami akan keluar jadi pemenang. Terima kasih, Bapak. Buat pagi hari ini. Berdoa juga buat para hamba Tuhan. Dimanapun melayani. Biarlah kasih setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Terjadi atas hidup mereka. Dan biarlah mereka di dalam setiap pergumulannya. Di dalam setiap rancangannya. Di dalam setiap langkah. Napas hidup mereka. Mereka terus mengandalkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Karena firmanmu berkata pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kami. Oleh karena itu, kami percaya. Dan sangat-sangat percaya. Tuhan menjamin setiap kebutuhan anak-anak Tuhan. Tuhan menjamin setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih, Bapak. Terutama kami. Butuh kekuatan iman yang daripada Tuhan. Agar kami berpegang teguh. Agar kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh partisipan yang sudah hadir. Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi mereka. Mereka milikmu. Mereka kepunyaanmu. Jadilah kepada kami. Sesuai dengan rancanganmu. Sesuai dengan kehendakmu. Buat partisipan yang tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Kami juga tetap bawa mereka di dalam doa kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Kami boleh saling menguatkan. Boleh bersama-sama, Tuhan. Pada suatu waktu, kami tetap bisa membangun hubungan. Kami saling mendoakan, saling mendukung, saling berbagi satu dengan yang lain. Sebab itulah yang Tuhan mau. Lewat kehidupan kami, kami bisa mendukung orang lain. Kami bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah kami, kami juga rindu Tuhan memberkati kami dari tempat maha tinggi. Biarlah itu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk berkati. Haleluya. Saya serahkan, Pak Surabati. Ya, damai sejahtera daripada Bapak melampaui segala pikiran rancang manusia, dan kasih Kristus, serta pimpinan kuat-kuat suruh kudus, menaui kita dari saat pagi ini sampai selama-lamanya. Idanus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ada satu pertanyaan yang mungkin Ibu Lidia bisa jawab. Kalau Ibu Lidia jawab, ya, apa? Apa rancangan Tuhan atau kendak Tuhan, Ibu Lidia, sudah tergabung dalam komunitas The Problems ini? Tentukan untuk berdoa. Tentukan, apa menjadi rancangan Tuhan, ya, dengan tergabungnya dalam komunitas The Power of Love. Nah, sehingga paham, ya, bisa cerita juga. Silahkan Ibu Lidia lalang sampai sesuatu. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Silahkan buka mainnya. Gimana, Pak? Apa rancangan Tuhan Ibu Lidia lalang bisa tergabung dalam komunitas The Power of Love ini? Yang Ibu tahu sendirilah, yang enggak tahu, enggak usah jawab. Paham, tapi tidak bisa mengungkapkan. Yang bisa, yang enggak bisa enggak usah mengungkapkan. Yang bisa, enggak usah mengungkapkan. Itu yang perlu, ya. Tersirat, Pak, tersirat. Ya, maksudnya ada di dalam. Tapi bagaimana, ya, cara mengungkapkan, gitu. Karena, begini, ya. Saya terpanggil di dalam melayani Tuhan itu sebagai pendoa. Nah, mungkin disinilah Tuhan membentuk saya agar saya di The Power of Love ini juga melayani Tuhan untuk bisa mendoakan sama orang-orang yang ingin didoakan. Itu sih yang sedikit yang saya pahami. Ya, oke. Terima kasih, Ibu Lidia. Jadi, kalau memang panggilannya pendoa, jadi Ibu Lidia juga mencari pendoa-pendoa juga. Ya, itu ya, mencari pendoa lagi. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi, tidak hanya Ibu Lidia, tapi ada lagi yang lain. Potokopi-potokopinya seperti itu. Ya, dari siapa. Mungkin yang dari dalam juga enggak apa-apa. Yang sudah tergabung. Atau dari luar juga boleh. Nah, seperti itu. Dan di sini sayangnya Tuhan belum memberikan petunjuk buat saya. Ya, kalau gitu ya, yang dari luar. Dari luar buah ke dalam. Ya, bisa. Nah, itu ya. Terima kasih, Ibu Lidia. Udah sampaikan. Nah, jadi kita begitulah kira-kira sistemnya. Kalau orang yang memang menjadi pemberita firman, ya tentu dia akan menarik orang-orang yang sama dengan dia, pemberita firman juga. Seperti itu. Nah, seorang pendoa, dia akan membawa pendoa-pendoa dari luar sana, ayo sana kita sama-sama. Jadi pendoa di sana. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi sesuai dengan ya, panggung masing-masing. Nah, sebagai contoh begini. Nah, saya tutup dulu.